Pemirsa setelah situasi kondusif lima pejabat tinggi negara bertolak ke Wamena di Puncak Jaya, Provinsi Papua. Kelima pejabat tinggi negara ini antara lain Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Kesehatan, serta Menteri Sosial untuk memulihkan kondisi Wamena yang sempat dilanda dengan kerusuhan. Menko Polhukam, Miranto, bersama Panglima TNI, Marsikal Hadi, Cahyanto, Kapolri, Jenderal Polisi, Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Nila Muluk, dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Karta Sasmita sempat transit ke kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk bertolak ke Wamena di Puncak Jaya, Papua. Kedatangan para pejabat tinggi negara di Wamena itu mengikapi tragedi berdarah yang melalui peluhan korban jiwa di Wamena. Kelima pejabat tinggi negara tersebut terlebih dahulu transit di kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan rencananya kelima pejabat tersebut akan berada di Wamena, Papua selama beberapa hari untuk memastikan kondisi di Wamena pulih serta aman untuk para pendata.